Halo semuanya, jumpa lagi di Nowfall Official Channel. NVIDIA telah meluncurkan H100NVL, akselerator perangkat keras generasi berikutnya untuk model bahasa besar. Pada Mei tahun 2020, NVIDIA merilis A100, unit pemrosesan grafis GPU yang dirancang untuk mempercepat beban kerja komputasi kinerja tinggi HPC. Sejak saat itu, ini telah menjadi pilihan populer di kalangan peneliti AI dan ilmuwan komputer yang bekerja dengan kumpulan data besar berkat peningkatan kinerja 20X dari teknologi generasi sebelumnya. Salah satu fitur utama A100 adalah tensor cores, yang dirancang khusus untuk mempercepat operasi perkalian matriks yang sangat penting untuk algoritme pembelajaran mendalam. Pada Maret tahun 2022, NVIDIA mengumumkan penggantinya, H100. Berdasarkan proses manufaktur 4nm, NEM itu menampilkan 80 miliar transistor. Dibandingkan dengan 54,2 miliar yang ditemukan di A100. Ini memberikan 6 kali kecepatan, menggandakan memori dan 3,5 kali efisiensi energi. Minggu ini, perusahaan telah meluncurkan varian baru dari H100, yang disebut H100NVL. Sementara pendahulunya memiliki memori 80 gigabita. H100NVL memiliki 94 gigabita dan tersedia dalam konfigurasi ganda dengan total 188 gigabita. Ini memberikan lebih banyak memori per GPU daripada bagian NVIDIA lainnya hingga saat ini. Gabungan, ini dapat menghasilkan bandwidth sebesar 7,8 terabyte, TB, per detik. Dibandingkan dengan maksimum 3,35 terabita, detik untuk H100 sebelumnya. Saat diukur dengan A100 yang lebih lama, dalam pengujian menggunakan 8XH100NVLVS. 8XH100 ini menunjukkan peningkatan 12X secara keseluruhan dalam throughput inferensi GPT-3. Ini akan menjadikan H100NVL pilihan yang sangat menarik untuk menjalankan model bahasa besar. Generasi berikutnya, munculnya AI generatif membutuhkan platform komputasi inferensi yang lebih kuat. Kata Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA. Jumlah aplikasi untuk AI generatif tidak terbatas, hanya dibatasi oleh imajinasi manusia. Mempersenjatai pengembang dengan platform komputasi inferensi yang paling kuat dan fleksibel. Akan mempercepat pembuatan layanan baru yang akan meningkatkan kehidupan kita dengan cara yang Belum terbayangkan, platform inferensi H100 kinerja tinggi baru NVIDIA dapat memungkinkan kami untuk memberikan Layanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada pelanggan kami dengan model generatif kami Yang canggih, mendukung berbagai aplikasi NLP seperti percakapan AI, pencarian dan informasi perusahaan multibahasa, ekstraksi, kata CEO Startup Canada Coher, Aidan Gomez. H100NVL dijadwalkan akan tersedia pada paruh kedua tahun ini. NVIDIA belum mengungkapkan harganya, tetapi mengingat spesifikasi kelas atas. Produk tersebut kemungkinan berada di sisi yang mahal. Satu H100 terkadang dapat ditemukan dengan harga sekitar $28.000. Jadi sepasang NBL H100 baru dalam konfigurasi ganda bisa dua kali lipat atau bahkan tiga kali lipat. Sekian, dan terima kasih banyak telah menonton sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan bagi besti sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.